Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribungkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Aksi dua orang pelaku pencurian sepeda motor di sebuah kos-kosan di Kota Bengkulu terekam kamera CCTV. Dua orang pelaku pencurian satu unit sepeda motor di sebuah kos-kosan di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukam, Rindu, Kota Bengkulu terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat satu orang pelaku tengah memantau situasi, sementara satu pelaku lagi menunggu di atas sepeda motor yang mereka bawa. Setelah dirasa aman, pelaku ini langsung mengambil sepeda motor di kosan paling ujung milik seorang pelajar yang baru tamat sekolah. Pelaku memilih mengambil motor tersebut lantaran stang motor dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian pelaku mendorong motor keluar dari kawasan kos-kosan tanpa menghidupkan mesin motor, karena takut ketahuan oleh warga di sekitar. Bisa aku tidur, disini masih lama kan, sampai jam 1. Aku ketiduran, soalnya aku sakit perut. Lupa masukin motor? Iya. Nah terus? Disitu sekitar jam setengah tiga tuh aku bangun, tapi aku nggak tahu kalau ada orang gitu. Jam 3.15 motornya diambil. Saat ini korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu, melaporkan.